Peribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pengangkatan 2023 antre untuk menandatangani kontrak kerja di Kabupaten Polewali Mandar, Jumat 15 Maret 2024. Mereka antre sejak pukul 13.30 Wita di Aula Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Polman, Jalan Andidepu, Kelurahan Takatidung. Para pegawai ini antre berdesak-desakan di pintu masuk aula, lalu duduk di kursi berbaris memanjang. Panitia pelaksana menyiapkan lima barisan kursi memanjang, satu persatu pegawai bergantian tanda tangan. P3K ini terdiri dari tenaga penajar atau guru sebanyak 1.715 orang dan tenaga kesehatan, nakes, 285 orang. Ribuan P3K ini menandatangani kontrak yang berlaku selama lima tahun ke depan terhitung 2024. Tengah pengajar memperoleh gaji sebesar 3,2 juta rupiah per bulan. Sementara nakes dari kisaran 2,8 juta rupiah hingga 3,4 juta rupiah per bulan. Kalau di guru itu sesuai dengan regulasi terbaru tahun 2024, itu kalau guru 3,2 juta rupiah per bulan. Terus kalau untuk tenaga kesehatan berperhatian, karena ada yang beda kelasnya. Jadi ada yang sampai peningkatan 2,8 juta sampai 3,4 juta per bulan. Terima kasih. Ada harapan terhadap pengawai guru dan nakes ini setelah menandatangkan kontrak? Harapan kami pertama, nantinya setelah ini, kami akan laporkan ke pimpinan. Ketiranya Pak PPK dan Lawani Bapak Bupati untuk segera dapat bisa menyerahkan surat keputusan pengangkatan mereka. Sehingga mereka yang bersangkutan bisa sepenuhnya saatakan tugas kalau memang dia tenaga pendidikan sedang mengajar. Dan begitu juga dengan tenaga kesehatan bisa melaksanakan tugasnya yang di rumah sakit dengan di puskesmas. Dan Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.